Intro Insiden penembakan yang menewaskan Brigadir J di rumah dinas Gadeh Pro Pampolri Irjen Paul Verdi Sambo menjadi perhatian publik. Bahkan Presiden Jokowi Dodol secara khusus meminta agar kasus ditangani secara transparan. Menanggapi hal tersebut mantan komisioner Komnas HAM Natalius Pigai angkat bicara. Natalius menyebut bahwa kasus tersebut berbeda dengan kasus pada umumnya. Pasalnya pelaku dan korban sama-sama berasal dari institusi kepolisian. Sehingga kasus tersebut mendapat perhatian serius oleh berbagai kalangan karena melibatkan internal Polri. Menurutnya penembakan hingga menewaskan Brigadir J tersebut bisa mempengaruhi nama baik institusi. Ia pun memberi tanggapan mengenai perlunya tim khusus yang telah dibentuk Kapolri Jendralistio Sigit Prabowo. Menurutnya tim penyelidik khusus ini perlu untuk menangani kasus yang telah menarik perhatian masyarakat hingga Presiden Joko Widodo. Diketahui tim tersebut dibentuk oleh Listio pada selasa 12 Juli dengan misi untuk mengusut tuntas kasus ini. Tim khusus ini sendiri dipimpin Wakapolri Komjen Gatot Edi Pramono, dibantu Irwa Sumpolri Komjen Agung Budi Marioto. Selain itu juga Kabar Reskrim Polri Komjen Agus Andrianto, Kabar Intel Kam Polri Komjen Ahmad Doviri, serta asisten Kapolri bidang SDM Irjen Wahyu Widada. Terima kasih telah menonton!